. Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo dipasang kawat berduri jelang aksi tolak kenaikan BBM. Probolinggo CB News Indonesia menjelang aksi mahasiswa tolak kenaikan harga BBM, Pintu Masuk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Probolinggo dipasang kawat berduri, Kamis 8 September 2022. Ratusan personel kepolisian dari Polres Probolinggo beserta Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP disiagakan guna mengamankan jalannya aksi. Berdasarkan informasi yang didapat, sedikitnya 281 personel aparat kepolisian dari Polres Probolinggo yang diturunkan untuk menjaga aksi tersebut. Para mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Probolinggo akan menggelar aksi di depan DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka akan aksi menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada Sabtu tanggal 3 September tahun 2022 lalu. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan berikut ini. Mamat Abdullah dan Rituan Korresponden CB News melaporkan dari depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di sini kita semangat membawa isu atas kenaikan harga BBM yang tentunya itu masih ada di jalan raya. Sabat-sabat sekalian di depan ketua DPRD yang masih ada di jalan raya. Sekarang ada ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 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 Jawa Timur. Bangsa ini ada di tangan Amerika BBM sekarang. Silahkan sampaikan aspirasinya, tetap jaga keselamatan dan hak-hak orang lain Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, salah bergerakan Baik sahabat-sahabat sekalian, kita disini akan menentu Ya disini kami menjaga agar kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar Dan apa yang diharapkan adik-adik diperjuangkan bisa tercapai untuk rakyat Jadi saya minta tolong dari adik-adik sekalian tetap menjaga kesatuannya Dilihat kanan-kirinya, jangan sampai nantinya ada orang-orang Dilihat kanan-kirinya, jangan sampai nantinya, jangan sampai nantinya Oleh karena itu, saya meminta, saya selaku korlap aksi dan mewakili seluruh lembaga PMI Probolinggo menyampaikan dalam waktu 7x24 jam Kami meminta bukti bahwa DPRD Kabupaten Probolinggo benar-benar menyampaikan aspirasi kami terhadap DPR RI Atau DPR Pusat, semangat Dalam waktu 7x24 jam tidak ada bukti penyampaian bahwa menyampaikan aspirasi kami terhadap DPR RI Maka kami pastikan bahwa lebih banyak masa aksi yang... Salam pergerakan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pati oligarki! Hidup mahasiswa! Terima kasih Oke, sahabat-sahabat sekatian Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Miss Museum! Mahasiswa! Salam pergerakan! Salam! Pati oligarki! Pati pemerintah yang toret Maksud mahasiswa! Oke, sahabat-sahabat, di sini sudah ada... Tapi, takut saya mau... solche juka binaf o染-sebelah puncak ya, puncak dari aksi kita sebentar lagi karena akan ada pembanyakan fakta integritas dari yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, sahabat-sahabat sekalian dimohon pak selamat curi selamat menikmati yang dari DPRD saya Pak Sukoyo dari Komisi 1 dan Pak DPRD dari DPRD mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Propolinggung tentunya semuanya berbaik selamat datang di DPRD dengan harapan menyampaikan asumiasi dari semuanya kakak, wakak, DPRD dan saudara-saudara semuanya yang pentingnya tetap mengikuti aduan dan aduan yang ada jangan ada yang berhormis baik ini perlu saya bacakan saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh bersubsidi kedua PMI Propolingo mendesak pemerintah secara serius dan sebuah-sebuah memberantas mafia bahan bakar minyak bersubsidi sesuai hukum yang berlaku tetap kembali bahwa semua itu aspirasi yang kita tampung kita sampaikan tentunya ke depan ini sesuai dengan saluran kita masing-masing namun demikian tetap bawa keputusan ada di pemerintah sekat itu mari kita kawal bersama dan saya harapkan saya mari kita kasih atas respirasinya dan saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nahe nahe BBM nahe ingin ingin sekali kiri kiri kanan kulihat saja banyak rakyat cemsara kiri kanan kulihat saja banyak rakyat cemsara tangan tangan untuk kita semua dulu terima kasih Terima kasih.